Hai Yesus berlangsung rama so welcome back to my channel jadi kembali lagi aku logini football sesuai dengan janjiku yang di konten sebelumnya ya mengenai patch 4.1 yang mana ternyata ada update terbaru dari konami ada banyak eh bak iya jadinya di update konami dan disini temen-temen ya ini kalian aku aja ke patchnya si protoy patch ya jadi disini sudah dimunculkan ya patch 4.1.1 teman-teman tinggal langsung di klik aja ya jadi disini sudah aku download teman-teman ya karena untuk per aku ngerecord ini ini websitenya sangat berat sekali sangat padat jadinya disini langsung sudah aku download teman-teman ya dan disini langsung sudah aku download sudah aku ini selesai download ya Nah ini dia protoy patch versi 4.1.1 ya teman-teman jadi ini udah yang terbaru baru jadi kita gaskin aja langsung temen-temen disini ya jadi yang kemarin kalian hapus aja teman-teman yang 4.1.0 kalian hapus aja biar enggak tertimpa ya jadinya murni ini aja satu aja ini ya yang terbaru ini aja guys yang kalian pakai ya jadi semua file-nya semua file downloadannya yang kemarin 4.1.0 kalian hapus aja diganti dengan ini ya yang ini yang 4.1.1 install kita tunggu teman-teman memang agak lama ya ini sudah aku pindah ke internal ya untuk nanti aku sertakan link-link di deskripsi buat teman-teman agar mudah ini upper aku ngerecord ini agak berat websitenya si proto ya mungkin karena banyak yang mengakses untuk pengen download teman-teman ya ini udah aplikasi terinstall ya jadi kita buka teman-teman disini izinkan nice harusnya bisa sini guys Oke pro pipet 6nya nice kita gas karena apakah masih ada bug yang kayak kemarin English ya adalah English kemudian kita gasen lagi ya negara Indonesia jadi akan aku login kan ke akunku aja biar nanti enggak ada tutorial tutorial ya ini dia teman-teman ya mantap banget aku login kan dulu teman-teman ya oke teman-teman jadi ini udah aku loginkan ke akunku ya akun kedua nah ini dia ya kita tunggu keren 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 ya jadi ini udah empat kita satu dari satu sih nah oke udah download ya udah bisa download ya ini update per kemarin ya tempat tadi siang-siang atau sore gitu ya ini dia harusnya bisa sih ya ini teman-teman ya udah bisa login ya ya oke teman-teman jadi ini aku habis setting-setting audio karena menyangkut copyright ya audio udah aku amankan ini kita lihat grafiknya Apakah bisa tinggi ini coba nggak bisa teman-teman network kembali ini ya gangguan ya tapi frame rate 60 bisa temen-temen ya Oke jadi itu mungkin buat temen-temen yang tanya yang versi kemarin 4.1.0 memang nggak bisa ya karena memang tiba-tiba ada update dari konami kemana menjadi 4.1.0 ya 4.1.1 ya yang jadinya ya yang awalnya 4.1.0 Oke ini udah login ke akunku teman-teman kelihatan pemain-pemennya ya Nah udah lisensi ini tentunya Oke mantap kayak kemarin ya Oke tapi yang kemarin ngebak masalah Liga-Liga di ini ya Liga di Liga Skotlandia ya jadi kita coba aja temen-temen disini kita lihat filter klub Europe skotis ya tetap temen-temen ya untuk Liga Skotlandia tetap ngebak ya tetap ngebak temen-temen ya karena ini lambang dari klub-klub Legends ini ya Inter Legends Chelsea Legends PSG Legends ya jadi seperti itu kemudian kita bergerak ke yang lainnya kayaknya udah betul sih ya untuk English legnya udah betul kayak kemarin ya persis dengan konten yang sebelum ini ya yang 4.1.0 jadi seperti itu temen-temen jadi nggak ada bedanya sih ini hanya update versi aja temen-temen ya yang mana kan ada pembaruan dari konami temen-temen Oke jadi tetap ya untuk standarnya atau UI nya dan untuk background nya tetap ucl ya seperti itu guys kemudian kita lihat temen-temen ya untuk animasi gajahnya apakah tetap ngebak jadi disini ini akan aku rekrut pemain yang murah-murah ya kita coba temen-temen akan ngebak ya Oh nggak bisa kayak gini ya untuk bulannya tetap sih ya tetap warna tetap usl ya oke 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 ntaris jadi untuk efeknya kita lihat jadi tetap ada ya Nah Torres ada teman-teman Torres konten ya Torres nya pun jadi Chelsea juga ya mantap orangnya jadi Chelsea juga untuk packnya aman kemudian kita lihat di potw ya pemain potw main potw kebetulan ini pemainnya dari nation ya my nation dan untuk klubnya aman ya untuk ini Liverpool dan logo dari Liga nya Liga Inggris Oke jadi semuanya aman mantap 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 jadi kembali kita bisa menggunakan patch lagi teman-teman mantap Oke nice kita coba main sebentar kei football league ya jadi ini untuk tampilannya football league nya jadi ala-ala UCL gitu teman-teman lalu UCL di Liga nya kemudian untuk yang lainnya tetap jadi gini kita coba di coba ini teman-teman pakai Liverpool kemudian lawannya kita pakai apa teman-teman ya Juvai Juvai saya coba yang gak lisensi tetap namanya Pio Monty tapi untuk logonya sudah betul ini namanya tetap nama-nama yang asing ya Oke ini dia tagiaskan langsung touch and flip ya tetap nggak bisa high grafik teman-teman ya jadi masih standar lebih baik ya ini dia hai 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 ya kita lihat selebrasinya jersinya terbaru temen-temen ya lambangnya harusnya ini udah terbaru loh tapi di lambang di klub di menu UI ini ya yang lama ya tapi di lambang jersi itu terbaru temen-temen eh ya jadi itu untuk sidebar nya di running text nya UEFA Champions League dan juga prototype ya oke jadi itu temen-temen takut aja jadi works ya temen-temen ya 4.1.1 temen-temen ya jadi itu dulu temen-temen ya konten dari aku semoga berat-berat buat temen-temen semua jangan lupa comment like subscribe juga nyalakan loncengnya karena nggak sabar buat ketemu kalian lagi guys so see you on the next video